Kita tahu persis ada sebuah semangat Leaving no one behind Dalam konteks inilah kita seharusnya Tidak membiarkan para sahabat-sahabat kita Berusaha sendirian Dan kemudian berjuang sendirian Untuk bisa mendapatkan makhluk Sudah menjadi tanggung jawab Bagi setiap elemen masyarakat Untuk bisa membantu Membuat sebuah gerakan Bagaimana kawan-kawan kita Mendapatkan kesempatan dan prioritas Karena sesungguhnya seluruh warga negara Indonesia Memang pada akhirnya mendapatkan vaksinasi Pandemi ini berakhir apabila Terjadi suatu perubahan Pada perilaku masyarakat Supaya bisa melindungi dirinya Dengan perilaku 3M Dan ini bukan hal yang mudah Karena yang harus berubah adalah seluruh dunia Maka dari itu sekarang pun kita Di dalam memberikan pelayanan Terutama kepada masyarakat yang defable Misalnya Tuna Rungu Kita pun juga menggunakan penyedia Juru bicara bahasa isyarat Seperti diskusi pada siang hari ini Ini adalah cara kita memastikan Bahwa apa yang terjadi bisa disampaikan dengan baik Harapan kami ya Rekomendasi adalah Memperbaiki sistem informasi Terkait dengan Pertama memperbaiki sistem informasi Terkait dengan COVID dan vaksin itu sendiri Jadi teman-teman kami Yang disabilitas ini kan Karena keterbatasan informasi Seringkali justru mendapatkan informasi Dari Apa namanya Sumber-sumber yang Tidak resmi Begitu Nah ini kan Mengkhawatirkan ya Jadi informasi hoax itu Malah seringkali Apa namanya Diakses oleh teman-teman Karena keterbatasan Informasi yang aksesibel Dari sumber yang terpercaya Misalkan dari Kementerian Kesehatan Misalkan dari Satgas COVID-19 Jangan sampai Kami Teman-teman kami Saudara-saudara kami Yang disabilitas itu Mendapatkan informasi Terkait vaksin ini Justru dari Sumber yang tidak Bertanggung jawab Kemudian juga Terkait Mekanisme Pelaksanaan vaksin itu sendiri Seperti apa Apakah nanti Kalau selama ini Yang secara umum Kan melalui Pemberitahuan secara online Nah Bagi penyandang disabilitas Tentunya perlu Tretmen khusus Tidak mungkin langsung Kepada Yang bersangkutan Tapi perlu Tadi kelibatan Para pendamping Atau para Pengelola Lembaga Kesehatan Sosial Atau para Pemudah sosial Dan juga Para penyuruh-penyuruh sosial Kami memiliki Seluruh Indonesia Ada 200 Pendamping Relawan Untuk penyandang disabilitas Selain Tenaga Relawan Kesehatan Sosial lainnya Ini bisa menjadi potensi Potensi sumber Yang bisa dimanfaatkan Untuk nanti Dalam Pelaksanaan Vaksin Bagi Pelampak Penyandang disabilitas Udah itu dampak Kesehatan Tadi udah banyak Disampaikan Itu pelayanan Kesehatan Bagi mereka yang Difabel Itu menjawabkan Lain yang Difabel Menjadi kurang prioritas Karena rumah sakit Di daerah-daerah Menerima Orang-orang yang Pandemi COVID-19 Sehingga Rumah sakit Terbatas Karena Terbatas Keuangan Terbatas Kapasitasnya Dokternya juga Pada takut Semuanya Lakisnya Takut Jadi akses Terbatas Di awal Pandemi Kelompok Disabilitas Tidak dianggap Sebagai Kelompok Risiko Tinggi Karena Mobilitas Mereka Menimah Sehingga Penanganan Pandemi Kurang Melibatkan Kelompok Disabilitas Sering Misrepresentasi Artinya Dalam Uji Coba Di awal Mencoba Vaksin Misalnya Kelompok Disabilitas Tidak Dilibatkan Untuk Menjadi Relawan Dalam Uji Coba Sehingga Kalau Uji Cobanya Tidak Melibatkan Difabel Walaupun Vaksin Itu Mungkin Sudah Dinyatakan Tapi Kemudian Karena Uji Cobanya Tidak Melibatkan Disabilitas Tentu Kemungkinan Aman Bagi Kelompok Disabilitas Tentu Belum Deruji Karena Itu Memang Disabilitas Penyandang Disabilitas Menjadi Kelompok Yang Sering Lenyap Yang terakhir Saya juga Setuju Mengenai Masalah Diseminasi Informasi Mengenai Vaksin COVID-19 Bahwa Pertama Itu Ada Tata Cara Mendapatkan Vaksin Dan Juga Lokasi Yang Ramah Dan Dapat Dijangkau Oleh Teman-teman Disabilitas Terutama Karena Banyak Teman-teman Disabilitas Terutama Yang Tidak Di Jakarta Atau Mungkin Di Berbagai Daerah Belum Mengerti Pentingnya Mendapatkan Vaksin Ataupun Bahkan Masih Acuh Terhadap COVID-19 Oleh Karena Itu Memang Informasi Ini Harus Lebih Persuasif Lebih Mengajak Masyarakat Umum Untuk Masyarakat Umum Dan Khusususnya Teman-teman Di Fabel Untuk Mengikuti Vaksinasi Dari Pemerintah Ini Mungkin Yang Harus Kita Lakukan Bahwa Ketika Kita Mengatakan Leading No one Behind Ada Diskiminasi Terhadap Isabel Hal Akhir Inilah Yang Menunjukkan Bahwa Negara Sudah Menghilangkan Diskiminasi Itu Dengan Memberikan Prioritasnya Kepada Disabilitas Untuk Mendapatkan Vaksin Negara Sudah Melakukan Angka Pertama Menghilangkan Disk Karena Kalau kita Lihat Sampai Sekarang Ini Mungkin Teman Di Fabel Masih Sangat Sedikit Saya Belum Dengar Ada Teman Dalam Lingkaran Saya Ada Teman Disabilitas Yang Memasukkan Vaksin Semoga Sudah Ada Itu Apa Namanya Berita Bahwa Belum Ada Teman Disabilitas Memasukkan Vaksin Itu Seperti Oh Ternyata Emang Belum Sejusnya Pemerintah Itu Sekalipun Semua Negara Baru Belajar Mengenai COVID-19 Tetapi Banyak Contoh Gimana Belajar Itu Menjadi Lebih Cepat Dibanding Negara Lain Dibanding Kota Lain Dan Kenormalan Baru Itu Menjadi Hal Yang Mencemaskan Bagi Saudara-saudara Kita Disabilitas Karena Fasilitas Untuk 3 M Untuk Mereka Tadi Mbak Anggir Menyebutkan Betapa Sulitnya Dia Untuk Mencuci Tangan Karena Mbak Cuci Tangannya Tidak Sampai Tubuhnya Tak Sampai Bagaimana Menjaga Jara Untuk Disabilitas Yang Mesti Yang Mesti Didorong Dengan Kursi Roda Tak Bisa Berjalan Sendiri Bagaimana Menjaga Jara Karena Itu Memang Mesti Ada Perubahan Pada Fasilitas Publik Dalam Menyongsong Kenormalan Baru Tapi Juga Di Lain Pihak Dengan Seluruh Kehasilannya Maka Disabilitas Harus Menjadi Juga Prioritas Pertama Untuk Mendapatkan Vaksin Kasih Sampai Bagaimana Top Maka Masih Asi N K Sampai